Pasca ditemukan sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tumpukan sampah di kawasan RT 04 Kelurahan Teluk Kenali, Kejamatan Telanai Pura, Kota Jampi. Bia kepolisian saat ini tengah memburu orang tua dari bayi tersebut. Pasca ditemukan sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tumpukan sampah di kawasan RT 04 Kelurahan Teluk Kenali, Kejamatan Telanai Pura, Kota Jampi. Petunjuk kepolisian Posek Telanai Pura, Jampi saat ini masih menyelidiki orang tua dari bayi tersebut. Ke Posek Telanai Pura AKP Harefa mengatakan, dari hasil pemeriksaan diduga bayi berjenis kelamin perempuan ini baru saja dilahirkan oleh orang tuanya. Namun polisi belum dapat memastikan motif dari orang tua bayi tersebut hingga negat membuang bayi malang tersebut. Namun polisi belum dapat memastikan motif dari orang tua bayi tersebut hingga negat membuang bayi malang tersebut. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki siapa orang tua dari bayi tersebut. Penemuan mayat kemarin gimana nih Pak? Betul, jadi kemarin berdasarkan laporan dari masyarakat, kita telah menemukan seorang bayi, bayi perempuan. Yang mana informasi itu tadi bertugas kebersihan. Kemudian kita turun ke TKP, Ula TKP dan sudah kita titipkan ke RSUD Radyan Matahir. Nah sampai saat ini pelaku ataupun ibu kandung dari bayi malang tersebut dalam posisi lidik. Ini ada dugaan hubungan gelap, Pak? Itu masih penguangan, masih belum kita pastikan. Yang jelas kami dari kepolisian, seksesor-seksesor TKP dan perempuan resta sedang melakukan klinik terhadap siapa ibu bayi yang membuang bayi tersebut. Sebelumnya, warga Tlanaipura dibuat keger dengan penemuan jasad bayi yang ditemukan di tumpukan sampah. Jasad bayi ini pertama kali ditemukan oleh para pemulung saat sedang mencari sampah di lokasi kejadian. Saat memeriksa tumpukan sampah tersebut, ditemukan jasad bayi jenis kelamin perempuan yang dipungkus di dalam plastik hitam. Tim Liputan, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!